Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya kali ini saya membuat tutorial untuk cara menggambar di program AutoCAD 2010 oke langsung saja pertama kita pilih line tentukan nilai garis yang akan kita buat kita buat contoh ya satu klik spasi oh iya gambar yang akan kita gambar seperti ini ini nanti hasilnya kita lihat lanjut ya spasi lagi satu spasi satu spasi ini kita buat untuk palis bantuk line lagi line lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kita hapus lagi kita buat garis bantul lagi wah garis bantul sudah kita direbutukan bisa dihapus hapus dengan menggunakan delete kita lanjutkan lagi ini karena setengahnya jadi 0,5 ya ini sama juga 0,5 sambungkan escape oke sudah selesai ini gambar pertama kita save kita save di oke Oke lanjut lagi Sekarang kita Gambar kedua Gambar kedua Seperti ini Nah ini gambar kedua Oke Kita buat aja di sebelahnya Gambar kedua Teman-teman sama seperti sebelumnya Kita buat garis dulu Sama ini juga nilainya 1 Nah disini kan ada derajatnya nih Derajatnya 28 derajat Sekarang kita sesuai Gambarnya 30 derajat Oke 2 Panjangnya 2 30 derajat 0,75 Spasi 1,25 1,25 Spasi 1,25 1,25 0,75 0,75 0,75 Sekarang dari sini Untuk gambar yang kedua sudah selesai Kita lihat Ini gambar yang kedua Langsung saja Sekarang kita buat gambar yang ketiga Gambar ketiga Gambar ketiga Seperti ini Sampai sama Caranya Seperti Cara Sebelumnya Oke Kita sekarang buat aja Di sebelahnya Disini Sekarang kita lanjut ya Yang untuk gambar ketiga Sama Awalnya kita buat Garis Bantu aja Karena tadi 80 derajat Setengah Nah hanya kan berarti 10 derajat ya Dari 90 itu Jadi 90 Nah dikurangi 10 derajat 80 itu Jadi 10 10 derajat Terus panjangnya 5 Kita klik 5 Spasi Kebawahnya 0,5 Spasi Panjang kesininya 2,5 Spasi Kebawahnya 6,5 lagi 2,5 lagi Nah Sini 6,5 Oke Skip Nah ini kan udah nih Setengahnya Dari 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 Gambar ini Untuk Mempermudah Kita bisa gunakan Mirror Tapi awalnya Kita Pakai garis bantu Lagi Di center ya Di center sini Sini Terus kesini Skip Nah ini Nanti kita mirror Mirror Ada disini Modifikasi Ini mirror Nambungnya Seperti ini Oke Pertama-tama Kita pilih Yang akan Kita mirror Nah ini aja Karena ini yang Nanti Kita Kesulitan Untuk Posisi Dimensinya Setelah itu Klik Enter Kita Arahin Enter lagi Nah ini Nah ini Noda Ini kita Hapus Baris bantu Yang tadi Kita Hapus Juga Ini kita Hapus Nah Disini Kita Tambahin Skip Untuk Kita Cek Dimensinya Bisa Nah ini kan 80 derajat Bisa kita Cek lewat Disini Anonet Dimension Angular Klik Kiri Mouse nya Klik Klik Kiri Nah 80 derajat Skip Lagi Angular Klik Kiri Nah 80 derajat Lagi Nah Gitu Teman-teman Oke Sekarang Sudah Tiga Gambar Nah Ini Yang Ini Yang Ini Yang Kedua Dan Ini Yang Pertama Tadi Oke Kita Lanjut Lagi Di Video Selanjutnya Teman-teman Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Uw Klik Klik Tidengah Anir Tidengah Tidengah A Tidengah Tidengah Baj Tidengah Sampai Tidengah